Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi guys di Lavi Channel masih di segmen satu hari satu hadis oke sekarang kita masih di Sohih Al-Bukhari nomor hadis 3211 hadisnya tentang taubat seorang pembunuh ini diruayatkan dari Abu Sa'id Al-Qudri radiyallahu'an dari Nabi s.a.w bersabda Kana fi bani Israel rojulun kotala tis'atan watis'ina insanan summa khoroja summa khoroja yas'alu fa'ata rohiban fasa'alahu faqolalahu hal min tawbah qolala faqotalahu faji'ala yas'alu faqolalahu rajulun a'ati koryata kaza wa kaza fa'adarakahul mautu fa'na'a bisodrihi nahwaha fa'ata somat fihi malaikatul rahmati wa malaikatul azabi fa'aukhallahu ilahadihi antakoroha ilahadihi antakorobi wa'aukhallahu ilahadihi antabadi wa'ala kisumabaynahuma fa'ujida ilahadihi akoroba bishiberin faqofirolahu yang mana artinya adalah ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 orang kemudian dia pergi untuk bertanya tentang peluang ampunan maka dia menemui seorang pendeta dan bertanya ia berkata kepadanya apakah ada peluang taubat untukku dia menjawab tidak ada maka dia membunuhnya kemudian dia bertanya lagi maka seseorang laki-laki berkata kepadanya datangilah desa ini dan itu kemudian orang itu pergi menuju desa dimaksud dan ketika hampir menemui ajalnya dia bangkit sambil memegang dadanya mengarah kepadanya desa tersebut namun akhirnya meninggal dunia maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih atasnya maka Allah mewahyukan kepadanya desa untuk mencari taubat agar mendekat dan memahyukan kepadanya tempat dia melakukan kejahatan agar menjauh lalu berfirman ukurlah jarak keduanya ternyata ia didapati lebih dekat ke ini desa yang dituju sejauh satu jengkal maka dia diampuni Allahu Akbar pesan dari hadis ini hendaklah hendaknya kita mengambil pelajaran dari cerita yang sudah maksud ini pintu taubat senang tiasa terbuka hingga matahari terbit dari barat karena itu jangan sampai dosa di masa lalu anda menghalangi anda untuk bertaubat kepada Allah dan merbaiki diri anda percayalah bahwa Allah maha pengampun lagi maha pengasih jadi sangat luar biasa sekali tentang bunyi hadis ini dan ini juga sudah sangat maksur banget tentang kisah ini bagaimana seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang ingin mencari ampunan atas Tuhannya sehingga dia datang kepada seseorang lalu orang itu menyebutkan kamu tidak ada ampunan bagi Allah sehingga karena kesanya mengenapkanlah orang yang dibunuh menjadi seratus sehingga akhirnya ada seseorang yang mengasih tahu bahwa datanglah ke desa ini datanglah ke desa itu untuk bertaubat ketika dia dalam perjalanan menuju desa yang dituju Allah wafatkan beliau tapi luar biasanya ketika perjuangan dia ingin mengharapkan ampunan dan ridhonya Allah dia mendapatkan ampunan yang sangat luar biasa dari Allah padahal dia belum benar-benar untuk bertaubat kepada Allah baru berniat ingin bertaubat makanya pesan dari hadis ini adalah jangan putus asalah dari rahmat dan kasih sayangnya Allah karena apapun pahala yang kita lakukan itu pasti akan habis dengan penyakit yang ada di hati kita entah ria entah sombong entah ujub entah lain-lainnya itu bukan bisa habis yang amalan kita sudah kumpulkan dari dahulu dan kita juga jangan putus asa dengan dosa yang kita perbuat dengan masa lalu kita kita merasa diri ini kotor diri kita hina diri ini pendosa sehingga kita udah gue kepalang jadi orang penjahat penjahat sekalian sampai akhir hayat na'udzubillah summa na'udzubillah saya harapkan saudaraku semua tidak berputus asa seperti itu karena itu adalah jerat dan tipu daya setan untuk menjerumuskan kita kenapa hari kemarin hari hari lalu hari yang sudah-sudah adalah suatu hal yang menjadi anugerah buat kita bagaimana kita bisa belajar di hari yang lalu untuk menghadapi hari ini dan hari esok adalah misteri makanya manfaatkanlah kesempatan kita ketika kita hidup di hari ini dengan cara apa satu-satunya cara agar kita selalu mendapat naungan dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut asmanya mengingatnya apalagi setiap aktivitas kita ditanamkan dalam diri kita untuk menggapai ridunya apa si ridu Allah itu menyenangkan Allah makanya kan dalam setiap hembusan nafas kita setiap nafas kita keluar sebutkan Allah 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 jadi tidak peduli saudara-saudaraku semua mempunyai dosa yang sangat banyak maupun yang punya amalan yang sangat banyak ketika di akhir hayatnya tidak ingat kepada Allah maka semuanya akan dipertanggungjawabkan antara dosa dan amalannya tapi ketika di akhir hayatnya mengingat kepada Allah dan Allah ridu dengan kita mengingatnya itu maka ampunan Allah sudah berserta dengan kita orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah sudah pasti tempatnya adalah surganya Allah makanya untuk saudara-saudaraku semua dengan hadis ini dengan apa namanya cerita dari hadis ini ini mudah-mudahan menjadi suatu motivasi untuk diri kita janganlah kita pikirkan lagi masa lalu kita seperti apa burukkah masa lalu kita atau tidak pantaskah kita menjadi orang baik jangan semuanya kita ketika bisa hidup di hari ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin tidak usah pikirin besok yang penting hari ini bagaimana caranya untuk selalu ingat kepada Allah minima sebut asmanya Allah 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 karena kita tidak tahu kapan kita diwafatkan dan di tempat mana kita akan diwafatkan tapi setidaknya ketika kita menyebutkan nama Allah Allah angkat nyawa kita Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita mengingat kepada Allah makanya mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk saudara-saudaraku semua yang pesimis maupun yang optimis dengan para pahalanya orang yang pesimis dengan dosanya ini mudah-mudahan menjadi suatu gambaran kita jangan bangga dengan amalan yang telah kita kumpulkan dan kita juga jangan pesimis dengan dosa yang telah kita lakukan tapi bagaimana saat ini detik ini di kehidupan hari ini kita terus mengingat kepada Allah ketika besok kita masih hidupkan oleh Allah ulangi itu lagi ingatkan diri kita untuk mengingat terus kepada Allah bagaimana caranya kita untuk terus menyenangkan Allah itu caranya dengan kita mengikuti aturannya petunjuknya perintahnya dan menjauhi segala harangannya oh itu saya belum bisa menima kita terus mengingat dan menyebut namanya Allah 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 mudah-mudahan dengan hal seperti itu itu menjadikan ampunan Allah berserta dengan kita mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf bila ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati